terus ada bolong merah bawang putih yang sudah dikupas setengah-setengah sana papi minta makan sama kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys sama made video kali ini made mau share kegiatan made di hari ini made mau belanja mingguan baiklah ikuti terus made belanja di pasar temani made nah di awal masuk made itu lihat jengkol guys nah ini jengkolnya per 10 bijinya 6 ribu made cari jengkolnya yang agak tua terus made beli 20 biji lanjut made beli pak choy ini pak choy 3 ikatnya itu 5 ribu nah ini dia yang harus ada di rumah rawit merah itu sekarang sudah turun setengah kilonya 35 ribu ya guys dari harga 90 sekian kemarin dilanjut made beli bawang merah bawang putih yang sudah di kupas made beli setengah setengah kilo bawang merah setengah kilo dan bawang putihnya setengah kilo lanjut made beli garam garam halus itu garam halusnya 3 bungkus 5 ribu ya 3 bungkusnya 5 ribu kalau garam kasar masih ada lanjut made beli ke tempat daging itu made beli dagingnya 1 kilo lanjut beli babat setengah kilo dan ini made beli paru parunya seger ya guys made beli parunya seperempat aja lanjut ke dalam itu made cari cabai alhamdulillah sekarang cabainya sudah mulai turun 1 kilonya 44 ribu jadi made beli 1 setengah kilo ya cabai ini memang harus ada di rumah itu banyak guys karena anak-anak made pecinta cabai ya lanjut beli ikan ini namanya ikan serai ikan serainya 1 kilo dilanjut kita ke pasar ikan sungai gak berapa jauh dari ikan laut tadi guys tempatnya misah patinnya beli made 2 kilo dan lele itu 3 kilo nah jeruk nipis itu jeruk nipis nya made beli 1 kilonya 8 ribu dibandingkan cuka made lebih suka pakai jeruk nipis ya guys kalau untuk membersih-bersihkan ikan gitu made lebih suka pakai jeruk nipis nah ini ini namanya kikil kikilnya sudah direbus terus made beli kikilnya setengah kilo aja nah lanjut beli es dogger anak-anak made lanjut pulang habis itu deh ini guys belanjaan kita ada cabai ada kelapa ini cabainya 1 kilo setengah ini 1 kilo ini setengahnya ada jeruk nipis ada cabai rawit besar setengah kilo terus ada bolong merah bawang putih yang sudah dikupas setengah-setengah sana papi minta makan sama kak ecak saya lagi ini ada pak choy ini pak choy tadi nampak 3 5 ribu 3 ikat ini 5 ribu ini ada jengkol gak lupa guys jengkol ini 30 gigi 12 ribu lanjut ini tadi gak ada tempe tinggal satu ini mau beli tempenya yang daun dapatkan tinggal satu yaudah gak apa-apa santan kental 5 ribu itu dan ini asam kandis ini asam kandisnya 5 ribu terus terus garam halus garam halus garam halus itu 35 ribu nah garam halus 35 ribu stok cabainya banyak ya guys memang seperti itu terus mbak di beli jagung jagung rebus ini sekantong ini tuh 5 ribu ini tinggal makan aja udah direbus guys lanjut ini ada nangkah nangkah ini waduk beli tadi itu satu bungkusnya seribu guys satu bungkus ini seribu jadi waduk tiga bungkus ini ikan nila ikan nila satu kilo ini patin dua kilo patin dua kilo selanjut ini paru paru seperempat parunya seperempat terus babat setengah kilo ini ikan serai tapi ikan serainya yang besar satu kilo kikil kikilnya setengah kilo guys nah ini ada ikan asin tadi mau dikibu ikan asin ini seperempat nya 15.000 ini ikan apa namanya ikan peda ya ini satu on 6.000 lanjut ini ada kepala ikan kepala ikan dua potong 15.000 terus ada ikan tongkol satu kilo terus ini ditambah leleh lelehnya berat guys ini leleh ini lelehnya tiga kilo ya leleh tiga kilo lanjut tadi ini hati ampela guys hati ampela sama si mas belinya setengah kilo setengah kilonya 12.000 ini 12.000 terus ini tunjang namanya kalau ini namanya tunjang tunjangnya sudah direbus satu kilonya 50.000 50.000 terakhir daging nah ini daging satu kilo lebih guys dagingnya satu kilo lebih mamah dia gak minta potong biarlah potong sendiri aja di rumah nanti rencana mau bikin rendang nah ini dia guys oke kita bersih bersih dulu ya nah ini cabenya lagi dibuka sama si adek guys ini tunjangnya mau kita reguh dulu udah dibersihkan bersih bersih ikannya nah itu di bagian situ tapi orangnya gak boleh nampak ya nah itu ada ke eca yang lagi bersihin 2 minggu dia pakai taster guys sampai 3 minggu guys di bawah juga sudah bersih bersih ikan yang untuk dimasak besok itu gak ditaruh di freezer guys jadi diteretaknya di bagian bawah freezer itu jadi dia gak beku nah alhamdulillah ya oke guys sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati